Intro Sore itu Nuno dan Andre pulang sekolah bersama. Mereka baru saja mengikuti ekstra kulikuler basket yang diadakan di sekolah. Mereka juga tinggal di perumahan yang sama. Andre, tahu tidak koron kabarnya desa ini memiliki cerita seram loh. Kata Nuno. Cerita seram tentang apa? Tanya Andre penasaran. Pada zaman dahulu di desa ini ada seorang laki-laki yang punya kebiasaan aneh. Laki-laki itu suka mengumpulkan bangkai-bangkai hewan lalu disimpan dalam bungkusan berwarna merah. Laki-laki itu suka menyimpan di bawah kolong tempat tidurnya. Bangkai-bangkai yang disimpan itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan... Pokoknya kamu harus berhati-hati jika menemukan bungkusan berwarna merah. Sudah dong cerita seramnya, hari mulai gelap nih. Jangan bikin takut deh. Kata Andre sedikit gemetar. Akhirnya Andre dan Nuno berpisah di pertigaan dekat rumah mereka. Malamnya, Andre sedikit gelisah karena kepikiran cerita Nuno tadi sore. Setelah menonton TV bersama Kak Andri, akhirnya Andre pergi ke kamar untuk tidur. Andre kesulitan untuk tidur padahal sudah jam 11 malam. Ia terus kepikiran akan kolong tempat tidurnya. Andre akhirnya memberanikan diri untuk mengeceknya. Ia sangat terkejut melihat apa yang ada di sana. Oh! Andre berlari keluar kamar. Teriakan Andre membangunkan Kak Andri. Ada apa, Andre? Tanya Kak Andri. I, 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 itu di bawah kolong tempat tidur Andre ada bungkusan merah. Andre takut. Jawab, Andre. Kenapa takut? Tadi sore, Nuno bercerita ada laki-laki yang suka menyimpan bangkai hewan di bungkusan merah. Andre takut ada bungkusan merah juga di kolong tempat tidur. Jawab, Andre. Ya sudah, ayo kita ambil bungkusan merahnya. Ajakkan, Andre. Mereka masuk kamar Andre dan mengambil bungkusan merah di kolong. Ini kan, coba buka. Kata Kak Andri. Ah, tidak mau. Andre takut. Jawab, Andre. Coba buka dulu. Tenang, ada kakak di sini. Jawab, Kak Andri. Akhirnya, Andre membuka bungkusan merah dan terkejut dengan isinya. Wah, kakak membelikan bola basket buat Andre. Kata Andre senang. Iya, ini hadiah ulang tahun buat Andre. Harusnya dibuka besok sih pas ulang tahun. Tapi sudah ketahuan duluan. Hehehe. Makanya, jangan mudah percaya pada cerita yang kita belum tahu pasti kebenarannya. Sejak saat itu, Andre menjadi tidak mudah percaya jika mendapat cerita yang belum tahu kebenarannya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax